Intro Berbagai persiwa unik menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini Rangkaian persiwa tersebut kami rangkum dalam segmen on this week malam ini Sebanyak 72 orang dipastikan tewas setelah sebuah pabrik sepatu di dekat ibu kota Filipina Manila terbakar pada Rabu lalu Wali kota Valenzuela City Rex Gashelian mengabarkan lewat pesan singkat bahwa jumlah korban tewas akibat tragedi tersebut mencapai 72 orang Dan masih belum diketahui jumlah korban hilang Valenzuela City tempat kejadian tersebut terletak 14 km sebelah utara ibu kota Manila Merupakan satu dari 16 kota yang membentuk wilayah Metro Manila Gashelian mengatakan api yang membakar kanteks manufacturing corp tersebut tampak berasal dari pengelasan yang dilakukan di pintu utama pabrik Percikan api itu memicu ledakan bahan kimia yang digunakan untuk pembuatan sandal jepit Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Setempat Wilberto Riconell Quantiu mengatakan Bangunan tersebut memiliki beberapa pintu keluar namun tampaknya para pekerja panik akibat asap hitam dari karet dan bahan kimia yang terbakar Setelah ledakan terjadi, para pekerja lari ke lantai dua di mana mereka justru terjebak Setelah pabrik itu terbakar dan memakan banyak korban jiwa, pertanyaan soal standar keamanan gedung mulai bermunculan Dionisio Candido, putri, cucu, saudari ipar, dan keponakannya ada di dalam daftar orang yang masih hilang mengatakan Trali besin diperkuat dengan kawat berduri menutupi jendela pabrik di lantai dua Kondisi jendela yang dilindungi semikian kuat itu, kata Candido, membuat seekor kucing pun tak bisa keluar dari dalam ruangan pabrik Namanya Felinda Soh, wajahnya cantik dengan rambut sebahu yang menggoda Ia juga punya bulu mata dan kaki yang indah Namun, sosok ideal perempuan 37 tahun itu hanya terlihat dari luar saja Di dalam tubuhnya, ia merasakan sakit yang amat nyeri Felinda memiliki luka bernanah di ususnya Tes terakhir menunjukkan luka bernanah itu juga tumbuh di hatinya Sejak remaja, Felinda sudah kerap dengan rumah sakit Karena terserang hipotroidisme atau ketidakcukupan hormon tiroid Yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid dan adhesi kolik atau bentuk nyeri kronis yang timbul dari pergerakan usus Selain itu, Felinda juga punya benjolan di payudaranya dan sudah diangkat beberapa tahun lalu Dia juga sudah tak memiliki kolon karena sudah diangkat pada 2008 setelah diserang penyakit radang usus Karena dia tak bisa makan makanan yang mengandung serat, seperti sayuran Jika tetap memakannya, ia akan muntah Jika semua penyakit itu tak cukup buruk, Felinda juga mengidap penyakit langka Von Willebrand, yang merupakan gangguan pendarahan yang sulit membeku Jadi ketika mengalami luka, darahnya tak akan membeku hingga bisa berisiko kehabisan darah Ia didiagnosis penyakit ini 10 tahun lalu Akibatnya Felinda membutuhkan terapi pergantian darah 2 kali seminggu dengan biaya yang cukup mahal Salah satu alasan Kim Jong-un menghukum mati Menteri Pertahanan Hayeon Yong-chol adalah karena sang menteri mengantuk saat pemimpin Korea Utara itu memimpin rapat militer Subuh sulat kabar sempat-sempat membuat foto pertemuan ini pada 26 April Dimana tampak Jenderal Hayeon dengan mata terpejam Pertemuan itu berlangsung 24 hingga 25 April Dalam foto itu, Hayeon di sebelah kiri tampak memejamkan mata Badan intelijen Korea Selatan menyebutkan, Kim Jong-un sangat sensitif bila dalam rapat yang melihat ada peserta tertidur Kalau ketahuan, diktator muda berusia 32 tahun itu tak segan-segan menghukumnya Kim pernah beberapa kali memperingatkan para pejabat untuk tidak tidur saat rapat Kim pernah menghukum Jenderal Cho Kyung-sung dengan menurunkan pangkatnya dari Jenderal Bintang 3 menjadi Bintang 1 Tentang Hayeon, pejabat intelijen Korea Selatan mengatakan kemungkinan sang jenderal hanya terlihat seperti mengantuk Namun diduga, Kim sudah lama tidak senang kepada Hayeon Kim memang pernah menurunkan pangkat jenderal berusia 66 tahun ini saat ada anak buahnya membelot ke Korea Selatan Hayeon juga dianggap terlalu populer di kalangan masyarakat Hayeon dihukum mati dengan cara sadis, yaitu ditembak dengan senapan berkaliber besar Kim sengaja ingin menebar rasa takut kepada para pemimpin militer kurun Bahkan pamannya sendiri, Jenderal Jang Sung-tak dihukum mati pada 2013 juga karena ngantuk saat Kim berpidato Loren, putri dari Catherine Taylor asal Inggris mengalami kondisi medis yang membuatnya terlalu romah dan tak takut dengan orang asing Loren yang berusia 3 tahun didiagnosis dengan sindrom Williams Salah satu efek sampingnya membuat gadis kecil ini tidak memiliki rasa takut dengan orang asing yang umumnya dimiliki oleh anak-anak Akibat kondisi putrinya itu, Catherine mengaku sering kewalahan Untuk pergi belanja ke supermarket saja, Catherine memerlukan waktu hingga berjam-jam karena Loren menyapa hampir semua orang yang ditemuinya Kondisi ini juga membuat Loren mengalami gangguan perkembangan Saat masih berada dalam kandungan, Catherine dan suaminya Paul diberitahu bahwa berat badan bayi mereka cukup rendah dibandingkan dengan ukuran normal Di usia kehamilan 3 penampakan, Catherine mengalami pre-eklampsia sehingga harus menjalani operasi cesar Setelah lahir, Loren dibawa langsung ke khusus unit perawatan bayi di mana ia mendapatkan perawatan khusus selama 22 hari Setelah diperbolehkan pulang hingga pada usia 4 bulan, Loren menjalani tes genetika yang mengungkapkan bahwa dirinya mengidap sindrom Williams Kondisi dia menyebabkan masalah kardiovaskular, keterlambatan, perkembangan, masalah bicara dan mobilitas, hipersensitifitas terhadap kebisingan dan masalah tidur Selain itu, penyakit ini juga membuat Loren menjadi sangat sensitif terhadap suara Sehingga setiap kali yang mendengar suara yang keras secara tiba-tiba, misalnya suara mesin mobil, ia akan merasa cemas dan tertekan Mahendra Akhirwar, bocah laki-laki berusia 12 tahun dari Madhya Pradesh, India, menderita kelainan fisik langka Sekilas bocah ini seperti tak memiliki tulang leher, kepalanya lunglai, tak bisa tegak seperti manusia pada umumnya Orang tua Mahendra Mukesh Akhirwar dan Sumitra Akhirwar sudah membawa anaknya ke berbagai rumah sakit Sudah 50 dokter menanganinya, tapi ia tak kunjung sembuh Karena tak tega melihat seorang anak menderita, Mukesh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan saja merawat dan menghilangkan penderitaan putra kecilnya itu Yang semakin menyakitkan, masyarakat sekitar rumah Mukesh menuding penderitaan Mahendra merupakan azab dari perilaku kedua orang tuanya Karena tinggal di desa dan tidak memiliki banyak pengetahuan soal kesehatan Kedua orang tua Mahendra memang tidak pernah memeriksakan kesehatan Mahendra saat masih di dalam kandungan Kelainan fisik Mahendra baru diketahui saatnya berusia 6 bulan Karena tak memiliki biaya, kedua orang tuanya pun menganggap itu bukan hal yang parah dan tak membawanya berobat Alhasil, kondisi Mahendra semakin parah dan tak bisa disembuhkan Seorang dokter rumah sakit Artemis India mengatakan Mahendra mengalami kelainan yang disebut muskular disorder Penyakit langkah yang memang jarang terjadi Erie Yunanto, mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta terjatuh di kawah Gunung Merapi Dia terjatuh ke dalam kawah dengan kedalaman sekitar 100 sampai 200 meter Erie Yunanto bersama 5 rekan yang melakukan pendakian Saat berada di puncak Merapi, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, 16 Mei lalu Korban terpleset hingga jatuh ke dalam kawah 5 orang rekan yang kemudian langsung turun dan melaporkan perisiwa itu di pos pendakian Merapi di Selo, Boyolali Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Warga bersama Tim Sar Boyolali langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi Selain Tim Sar, kelompok pencinta alam dari Universitas Atmajaya dan keluarga Erie pun datang ke Merapi untuk membantu pencarian Tim Sar membawa perlengkapan standar rescue atau semacam alat bantu pernafasan untuk evaluasi gas beracun atau self-contained breathing apparatus Hingga saat ini, Erie belum juga ditemukan Foto seorang profesor yang menggendong bayi mahasiswa yang merebak di dunia maya Foto tersebut adalah foto seorang profesor bernama Dr. Sidney Engelberg dari Hebrew University, Australia Foto yang diunggah oleh anak sang profesor, Sarit Fishbane itu menyimpan sisah yang begitu menyentuh hati Dalam akun Facebooknya, Fishbane menceritakan kalau foto itu diambil ketika bayi laki-laki dari salah satu mahasiswa yang diajarinya di kelas menangis Bukan yang menyeru mahasiswanya keluar atau terganggu dengan suara tangisan si bayi Profesor tersebut langsung menggendong bayi itu dan menenangkannya sambil tetap mengajar di kelas Menurut Fishbane, ayahnya tersebut memang menyukai anak-anak dan bayi Serta kini sudah memiliki 5 cucu Yang menambahkan kalau ayahnya kini berusia 67 tahun ini memang tak melarang mahasiswanya membawa anaknya ke dalam kelas Apalagi juga mahasiswa tersebut tak bisa menggunakan jasa babysitter Sang profesor memiliki pemahaman kalau kegiatan belajar bukan sekedar memahami teori saja Tetapi juga mempelajari nilai-nilai pembelajaran Dan yang dilakukan sang profesor di kelasnya itu sudah jadi contoh tersendiri Tentang cara menanamkan nilai-nilai yang sudah dipelajari dalam dunia nyata Dr. Sidney Engelberg adalah seorang dosen yang mengajar di program Pasca Sarjana Jadi ya tahu betul kalau sebagian mahasiswanya sudah memiliki anak Yang pun memberi kebebasan para mahasiswanya untuk membawa anaknya ke dalam kelas Pemirsa itulah on this week versi on spot